hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini saya mau share video budget review bulan September nggak kerasa banget ini tuh kita udah masuk ke akhir bulan ya hari ini ya temen-temen semua gimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan cepat pulih tetap semangat ya Mam menuju belum ucapin baik terima kasih buat kalian yang udah klik video ini semoga kalian suka sama videonya dan buat yang belum subscribe please banget buat subscribe like dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya boleh juga di follow Instagram Mami dan juga tiktok Mami ya nanti linknya Mami taruh di description box nah seperti biasa untuk budget review Mami buat tabel gitu ya teman-teman ya ini kalau teman-teman mau ikutin boleh banget karena itu simple banget caranya yang penting kita nyaman terus kita konsisten pasti berhasil budgetingnya nah ini dia ada empat kolom ini Mami buka dulu dompetnya ini kolom-kolomnya itu isinya kolom pertama expense terus keduanya budget ketiganya aktual dan yang terakhir itu balance atau saldo ya sisa saldo gitu kita langsung aja ke yang pertama ini ada SPP anak budgetnya 250 ribu terus aktualnya 250 dan sisanya nol lanjut lagi ke jajan anak ini ada pemakaian di beberapa tanggal itu untuk budgetnya itu 200 ribu ini Mami hitung dulu ya untuk pengeluaran jajan anaknya itu sama 200 ribu juga jadi sisanya nol selanjutnya ini lain-lain budgetnya itu 200 ribu kemudian ini untuk pemakaiannya 160 ribu jadi sisanya itu masih ada 40 ribu nih Mami samain dulu uangnya sesuai ada 40 ribu ya lanjut lagi belanja mingguan ini untuk belanja minggu pertama budgetnya itu sebesar 150 ribu sebesar 150 ribu kemudian ini belanja minggu kedua juga 150 ribu pemakaiannya juga sama 150 ribu terus untuk bulan jam minggu ketiga ini budgetnya 150 ribu juga sama pokoknya ya Mam dan pemakaiannya juga 150 ribu ini bulan ini tuh semua budget bulan jam mingguan pertama kedua dan ketiga itu terpakai semuanya ya teman-teman jadi nggak ada sisanya terus lanjut lagi ke belanja bulanan budgetnya 600 ribu terus ini Mami hitung dulu untuk pemakaiannya belanja bulanan selesai 555 ribu dan sisanya masih ada 45 ribu ini dia uangnya sesuai juga 45 ribu terus kita lanjut lagi ke bensin untuk bensin ini ada pemakaian di empat tanggal budgetnya 100 ribu dan total pemakaiannya itu 100 ribu juga jadi sisanya juga jadi sisanya juga 0 terus untuk IPL budgetnya 150 ribu terus terpakai 150 ribu juga dan sisanya 0 dan lanjut lagi ke kategori gas dan galon budgetnya 100 ribu untuk aktualnya ini sebesar 60 ribu jadi sisanya masih ada 40 ribu ini uangnya sesuai 40 ribu juga terus ini ke pegangan kategori pegangan ya untuk kategori pegangan ini ini budgetnya 200 ribu dan ini untuk terpakai nya itu sebesar 200 ribu juga jadi sisanya 0 selanjutnya tater duga untuk kategori tater duga untuk kategori tater duga ini budgetnya 200 ribu kemudian terpakai nya sebesar 200 ribu juga dan sisanya 0 kemudian mami tulis juga ada pulsa PDAM terus listrik untuk PDAM nya 100 ribu listrik nya 200 ribu dan pulsa nya itu 100 ribu juga ya teman-teman nah ini udah selesai untuk semuanya ini kategorinya dompetnya udah kosong mau mami rapiin dulu dompetnya ini sekarang kita hitung total sisa budget bulan ini bulan September ini ada 125 ribu lumayan banget nih nanti rencananya ini mami masukin ke saving challenge 100 amplop seperti biasa ini mami hitung dulu dan uangnya sesuai ada 125 ribu dan mami masukin ke dalam wadah ini dulu aja nanti untuk masukin ke saving challenge ada di video setelah video ini ya jadi tunggu terus video mami oke deh jadi sampai sini dulu videonya makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye-bye